Pembesar memasuki masa penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025 sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung sudah mulai membuka proses pendaftaran siswa baru. Tak hanya sekolah negeri, sekolah swasta pun kini menjadi salah satu sekolah favorit dengan maksud kami sesuai dengan arahan pemerintah untuk menyemaratakan antara sekolah negeri dan swasta. Setelah dimulainya kick-off penerimaan peserta didik baru PPDB baik tingkat provinsi hingga kota kabupaten, sejumlah sekolah dari mulai tingkat dasar hingga mendengar atas sederajat di Kabupaten Bandung sudah mulai membuka pendaftaran siswa baru. Tak hanya sekolah negeri, sekolah swasta pun kini menjadi salah satu sekolah favorit sesuai dengan arahan pemerintah untuk menyemaratakan antara sekolah negeri dan swasta. Seperti yang dilakukan salah satu sekolah swasta di bawah hiasan pembina pendidikan karya pembangunan sebagai salah satu yayasan pendidikan terbesar di wilayah Bandung Raya. Pihaknya mengaku selama PPDB tahun ajaran 2024-2025 ini sudah banyak siswa baru yang telah melakukan pendaftaran baik di tingkat sekolah menengah pertama maupun di tingkat menengah atas sederajat. Pemodongannya saja, PPDB tahun 2024 ini, masyarakat Kabupaten Bandung di bawah hiasan pembina pendidikan kota-kota Bandung bisa tetap semangat yang bernama pembina pendidikan terbesar di wilayah Bandung Raya. Banyak siswa. Seperti diketahui, kick-off penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 telah resmi dibuka baik di tingkat provinsi atau tingkat kota Kabupaten pada pertengahan bulan Mei 2024 ini. Dengan demikian, seluruh sekolah sudah mulai menerima pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2024-2025.